Atta Halilintar sudah meminta maaf ke Haji Faisal Usai dituding menyindir Fuji serta mengungkit masa lalu mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Itikat baik Atta pun membuat Anang Hermansyah selaku ayah mertua ikut buka suara. Ya teman-teman kan sudah tahu, sudah ada komunikasi, ujar Anang Hermansyah ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2024. Anang Hermansyah kemudian meminta masyarakat untuk tidak lagi memanaskan hubungan Atta Halilintar dengan keluarga Haji Faisal. Makanya, jangan dibakar lagi, kata Anang Hermansyah. Anang tahu masalah Atta Halilintar dengan Haji Faisal. Namun, suami Asanti ini tidak pernah ikut campur karena merasa sang menantu sudah cukup dewasa untuk menyelesaikannya sendiri. Dia sudah dewasa, sudah menikah. Selama ini kan teman-teman juga melihat bagaimana perjalanan mereka, enggak ada masalah. Aurel sama Atta sudah mandiri, jadi mereka sudah bisa mengatasi, tutur juri Indonesian Idol ini. Anang juga tidak banyak berkomentar tentang Haji Faisal karena mengaku tidak terlalu dekat dengan ayah Anda Fuji itu. Aku memang pernah ketemu sama Pak Haji, tapi itu sudah lama. Aku juga enggak terlalu dekat, ucap Anang Hermansyah. Sebagaimana diketahui, hubungan Atta Halilintar dengan Haji Faisal dan keluarga sempat memanas. Ia dituding menyindir Fuji dan menyinggung masa lalu mendiang Vanessa Angel lewat konten di media sosial. Lantaran suasana menjadi gaduh, Atta Halilintar akhirnya meminta maaf kepada Haji Faisal secara langsung. Lewat sebuah pesan WhatsApp, anak tertua di keluarga gen Halilintar itu menyatakan tidak pernah bermaksud menyindir Fuji atau mendiang Vanessa Angel. Atta Halilintar juga sempat mengajak Haji Faisal berbincang lewat layanan video call. Di momen itu, tampak keduanya sama-sama memamerkan senyum yang menandakan cairnya komunikasi antara mereka. Selain itu, Atta Halilintar telah meminta maaf pada Haji Faisal buntut tudingan menyindir mendiang Vanessa Angel. Melalui Instagram story-nya, Atta membagikan tangkap layar chat WhatsApp-nya bersama Haji Faisal. Assalamualaikum Pak Haji Faisal. Apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala, Gala dan semua keluarga. Tulis Atta, memulai kalimatnya, dikutip Sabtu, 17 Agustus 2024. Atta mengklaim, tak berniat untuk menyindir almarhumah Vanessa. Saya dari hati yang terdalam gak ada pernah berniat sedikit pun menyindir sama sekali. Sampai tim yang membuat skrip kontennya pun tidak pernah bermaksud sama sekali menyindir, beber ayah dua anak itu. Lebih lanjut, Atta menyesalkan hal tersebut menjadi panjang. Dan ini jadi bergulir kemana dua sampai ada membawa dua yang lain, ujarnya. Ia kemudian menjelaskan maksud Instagram story-nya tempoh hari. Dan untuk story, awalnya saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya menggoreng tidak baik kemana dua. Saya meminta maaf kalau cara saya dan tim salah, tambahnya. Di akhir kalimatnya, Atta merasa dirinya hanyalah manusia biasa. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan silap. Sekali lagi mohon maaf dari hati yang... Terima kasih. Terima kasih.